Halo, selamat datang di channel JKT Sepeda, channel yang mengolah sepeda baru dan terupdate. Kali ini, update sepeda lipat dari elemen lagi, yaitu promo sepeda lipat andalan mereka. Nah, ini dia, elemen Troy X9, tiga varian warna. Seperti apa? Gambaran spesifikasinya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru, promo terbaru dari channel JKT Sepeda. Semoga untuk kalian yang selalu setiap mantengin JKT Sepeda, diberikan kesempatan untuk mempunyai sepeda idaman kalian. Oke, lanjut. Ini dia, sepeda lipat elemen Troy X9. Dan, yang lagi, clear in cell. Ada tiga varian warna yang di depan ini, warna orange, glossy, glitter-glitternya menyala. Sedangkan, yang kedua, warna full black, top, kombinasi green-red. Dan, yang terakhir, warna grey, kombinasi blue-green, warna top juga. Kita bahas yang depan saja nih, yang lebih kencelong. Ciri khas, elemen Troy, di atas Troy X9 ini, yaitu framenya, chromoly. Fock-nya juga chromoly, 4.130 ya. Quick-release, warna glitter-glitternya, 4.130, pengucu lipatan frame. Penterangan chromoly-nya ya, yang penting sudah S&E. Desain Troy, yang memang seperti ini. Ada Troy yang inter-cable, semua Troy itu di luar ya. Quick-release. Seat-cable juga, kalau X9 ini, ya ada geriginya, jadi ada gripnya, biar nggak licin. Untuk, seat-clamp juga dari Aeon. Untuk RU-nya, Sensa MX9, artinya 9x1 speed. Crank-nya, holotech, Aeon, 53T, ya catatan saja. Mungkin bisa saja, berubah dapatnya ya, sesuai dari pabrikan. Tapi, yang gue update ini sekarang, pakenya Aeon Holotech, 53T. Pedalnya lipat PVC. Untuk sprocket. Kaset, 11-28T. Untuk hub-nya dari Joy-Tec. Ya, ini memang lebih senyap sih. Bukan yang karakternya, yang berisik. Kita pasang di sini. Dapat front block. Pengreman cakram, hidrolik, Tektro. Hebat-nya X9 itu, remnya Tektro. 10 aja, masih pakai simmers, ataupun semacamnya. Ini pakai Tektro ya, rotor. Router 360 mm. Sudah dapat. Clip magnet. Rift-nya, alloy double wall, 349. Ini motif bintang ya, biasa. Ini dari Eclipse, Aeon ya. Tenaknya ini, pentilnya-pentil shredder biasa ya. Jadi, gak usah pakai adapter. Langsung, tancep. Seperti pompa motor, mobil, sama pakenya ya. Untuk band-nya, dari Deli, kurang 16x138. Ada reflektor-nya ya. Handle pose, ion, bisa diatur. Tinggi rendahnya, alloy. Mudah, buka tutupnya nih. Dorok pengaturan. Lipatnya juga. Handle band-nya flat, alloy. Handle band-nya rubber, yang ada penguncinya. Jadi, gak licin ya. Shifter-nya trigger, dorong. Antelan juga Tektro. Untuk saddle dari element. Standar, lumayan empuk. Ada reflektor-nya juga. Yang menarik. Nih. Sudah free standar samping ya. Khusus JKT sepedal. Warna grey-nya juga. Mantap. Sepertilah gambaran singkat. Sepeda lipat. Hype dari element, yaitu element Troy X9. Sekarang kita lanjut proses melipatnya. Oke, lanjut proses melipatnya. Yang pertama, turunin seat post sampai habis. Dua standaran. Sampai bentuk ya. Sekarang nih, posisi handle bar-nya hadap bawah. Buka, mudah. Buka, pengunci handle post. Atur, sepanjang mungkin. Letaknya ada di bawah. Bit-release ya, remnya nih. Nih, nggak sampai nyentuh. Biar nggak nyangkut. Selanjutnya, book up. Pengunci frame. Dan, lipat. Pastikan, klik magnet nempel di kedua sisinya. Agar saat diangkat-angkat, nggak nyangkut-nyangkat. Bisa didorong, bisa ditentang. Lanjut lulusinya lagi. Atur, posisi handle bar. Dan yang terakhir, atur posisi tempat duduknya sesuai tinggi pengendara. Oke, lanjut. Kesimpulan dari elemen Troy X9 yang lagi promo ini. Memang, unit ini belum jangkrik berbeda dengan Troy 10 UV ataupun 10 Gradient-nya. Namun, yang menarik dari X9 ini. Menawarkan frame chromoly, fork juga chromoly. Holotech. Sudah free standar samping. Yang menarik. Lebih bagus dari abangnya nih. Pakai rem cakramidolitech tro. Nah, loh. Ngomong-ngomong. Dengan promo unit ini. Cukup kalian tubuh dengan harga Rp 3.250.000 saja. Menarik loh. Kapan lagi? Promo Troy edisi, bisa dikatakan edisi paling tinggi di bawah Troy 10 harganya Rp 3.000.000an. Sudah. Dapat standar samping, anti-nyender-nyender club. Kemudian beratnya juga menarik. Ini sudah full. 11,7 kg. Jadi, 11 kg-an. Bisa kalian bawa untuk komiter. Bisa naik komiter lain. LRT, MRT, Bos Trans Jakarta. Ataupun moda transportasi lainnya. Kalian bisa mudah. Buka tutupnya. Dan diajakkan jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, tarpide, ataupun gobar bareng teman-teman pakai Troy. Ini, mumpung lagi murah. Unitnya khusus CKD sepeda loh ya. Harga promo ini khusus untuk kalian. Mumpung ada, mumpung ready. Mumpung masih ada 3 varian warna. Kalau kalian mau transaksi, linknya gue sudah taruh di deskripsi. Kalian bisa klik. Ada di Tokopedia dan Shopee. Atau kalian bisa datang langsung. Cek unit ke toko sepeda Maju Jaya. Jalan Taman Tari Raya, nomor 5C. Taman Tari, Jakarta Barat. Patokan perumatan pesenongan, ataupun dealer Vespa. Gak jauh, kelihatan tuh. Punya 50 meter. Kalian tinggal lurus ke arah Asem Regas. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Biar pada tahu yang pasti subscribe channel JKJ Sepeda. Nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.